Informasi berikutnya, anak ketua badan narkotika Kabupaten Maros ditangkap satuan narkoba Polda Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, tersangka sedang berpesta sabu bersama dua orang. Dan ketiganya kini telah ditetapkan sebagai tersangka pengguna narkoba. Ajib Matotorang, anak dari kepala badan narkotika Kabupaten Maros yang juga wakil Bupati Maros Sulawesi Selatan, tidak berkutik saat ditangkap satuan narkoba Polda Sulawesi Selatan. Tersangka diamankan bersama tiga rekannya yang juga aparatur negara. Ya, para tersangka yakni Yusri, anggota Satpol PP, Heru, pegawai Bandara Sultan Hasanuddin, dan Heril, seorang pengusaha. Dari tangan tersangka, petugas menyita sabu dan alat isap. Sekempat tersangka dijerat Undang-Undang Psikotropika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Khusus untuk yang TKP Maros, kita sudah memperoleh informasi bahwa ada salah satu tempat, salah satu rumah yang sering digunakan untuk tempat penjalan narkoba. Kemudian kita melakukan tim dan melakukan penyedikan lebih kurang beberapa minggu. Pada waktu yang sudah ditentukan, kita melakukan penggerbekan dan didapati ada empat orang di dalam rumah tersebut.